Hanbu Kongjilit 9. Kiam Soat menghela nafas, ucapnya dengan sungguh-sungguh, jika bukan seorang maha besar, kalau tidak ada hasrat besar untuk mencari pengetahuan, bila tidak berpengalaman luas, mana mungkin seorang disebut serbatau. Sebab itulah nama ini bagiku hanya menimbulkan rasa kagumku dan tidak ada sedikitpun yang menggelikan. Si Tojin alias Bantat atau Bansutong jadi tercengang malah, sungguh ia tidak menyangkau orang justru menaruh hormat kepada kepandayanya itu. Ya, kalau bukan seorang yang maha cerdik, mana mungkin berbicara lain daripada orang lain semacam ini, tukas Lam Kiong Peng dengan gegetun. Bansutong lantas berkata, sejak Kongcu masuk perguruan Sin Leong, kebanyakan orang yang dulu ngendon di temapat Kongcu itu lantas bubar juga, aku sendiri terluntang-lantung di dunia Kangow tanpa menghasilkan sesuatu. Kedatanganku ke daerah barat laut sini sebenarnya juga lantaran mendengar berita pertandingan antara Sin Leong dan Tan Hong, ingin ku saksikan pertarungan yang jarang terjadi ini, sekaligus juga ingin tahu keadaan Kongcu akhir-akhir ini, ternyata kedatanganku sudah terlambat, setiba di saat lantas ku dengar berita muncul kembalinya Kong Jok Hwi Chu. Juga mendengar kabar pertempuran Kongcu dengan pejabat ketua Cong Lampai di restoran Tianti Yang Leong. Sungguh sangat senang hatiku mengetahui kemajuan pesatku Fu Kongcu, tapi juga khawatir atas keselamatanmu, maka cepatku susul keluar kota, dan... Tanda petik. Dan kebetulan telah kau gertak lari Y.I.M. Hangpeng, kalau tidak mungkin sukar bagi kami untuk lolos dari kepungan musuh, mengingat di antara kami sudah ada yang terluka. Tanda petik. Selaka seru Lam Kiong Peng sebelum ucapan B.I.M. Soat selesai, cepat ia memburu ke samping T.I.M. dan memeriksa keadaannya. Di bawah cahaya bintang yang remang terlihat T.I.M. tak sadarkan diri, mukanya kelihatan bersemuh hitam. Nyata ucapan Y.I.M. Hangpeng bahwa di atas bola berantai beracun bukanlah gertakan belaka. Tentu saja Lam Kiong Peng merasa ngeri melihat keadaan T.I.M. itu, cepat ia tanya dengan khawatir, bagaimana perasaanmu, T.I.M. Hangpeng? Namun kedua metu, T.I.M. terpejam rapat seperti tidak mendengarnya. Bantat ikut memeriksa keadaan T.I.M. yang, tampak ia pun mengerutkan kening. Bagaimana, dapatkah tertolong tanya Lam Kiong Peng? Sejenak bantat termenung, katanya kemudian, racun yang mengenainya jelas bukan racun yang kita kenal di daerah Tiong Goan, bahkan sekarang racun sudah menjalar, mungkin, mungkin. Tanda petik. Masa tak tertolong lagi tukas Lam Kiong Peng. Kecuali obat penawar buatan I.I.M. Hangpeng sendiri dan obat racikan mendi yang sengih, tabib sakti, yang mustajab, rasanya tidak ada keajaiban lain yang mampu menawarkan racun ini, sekalipun Kiyu Beng Long Tiong, si tabib penyelamat jiwa, Poh Leng Sianda Tanh sendiri juga tidak berdaya mencegah racun yang segera akan menyerang jantung ini. Cuma, tanda petik. Belum habis ucapan bantat, mendadak Lam Kiong Peng melompat bangun. Tapi Bwe Kiam Soat keburu mengadang di depannya dan menegur, kau mau apa? Tik Heng terluka lantaran membela diriku, mana boleh ku tinggal diam tanpa menolong menyaksikan ajalnya jawab Lam Kiong Peng. Jika maksudmu hendak mencari I.I.M. Hangpeng untuk minta obat penawar padanya, tindakanmu ini tiada ubahnya serupa minta kulit kepada Seng Harimau, ujar Bwe Kiam Soat. Biarpun minta kulit pada Seng Harimau juga harus keusahaan, kata Lam Kiong Peng. Kiam Soat menghela nafas, katani kemudian, baiklah, biar ku ikut pergi bersamamu. Saat ini engkau lagi diincar oleh setiap orang persilatan, mana boleh engkau ikut menyerempet bahaya ujar Lam Kiong Peng. Segala hal selalu kau pikirkan orang lain, mengapa tidak kau pikirkan dirimu sendiri juga? Bila setiap urusan selalu berpikir bagi diri sendiri, hidup ini akan berubah menjadi hina tanpa berharga, kata Lam Kiong Peng dengan gegetun melihat putri berdarah dingin ini ternyata penuh menaruh perhatian kekdanya. Segera ia menambahkan lagi, hendaknya kau tunggu sebentar di sini bersama Ban Heng, apakah urusan akan berhasil atau tidak? Tentu selekasnya ku kembali ke sini. Kiam Soat tersenyum pedih, katanya, jika urusan gagal, apakah engkau dapat kembali lagi? Pasti kembali jawab Lam Kiong Peng tegas. Jika engkau berjanji sekali pukul gagal segera akan mundur kembali ke sini, bolehlah aku tidak ikut serta, ujar Kiam Soat dengan rawan. Sangat terharu hati Lam Kiong Peng, tanpa tetahan ia pun membuka isi hatinya, biarpun merangkak pun aku akan merangkak kembali ke sini. Cuma kalian juga harus hati-hati. Jangan khawatir, engkau sendiri yang perlu hati-hati, akan kutunggu di sini sampai kapampun, ucap Kiam Soat tegas. Bantat memandangi kedua orang itu mendadak ia menghela nafas, katanya apakah nona ini benar Kong Jokh Wicu? Masakah perlu disangsikan ujar Lam Kiong Peng? Sungguh sukar dipercaya Kong Jokh Wicu bisa, mendadak bantat tidak melanjutkan ucapannya. Tak diduganya bahwa Kong Jokh Wicu yang terkenal berdarah dingin itu bisa menaruh perhatian terhadap orang lain. Lam Kiong Peng berdiri termenung sejenak, ia pandang Kim Soat sekejap, lalu berucap dengan rasa berat, ku pergi saja. Segera ia berlari pergi dengan cepat. Di tengah malam remang hanya sekejap saja bayangnya lantas menghilang. Kiam Soat menghela nafas, gumamnya, ai bila mana engkau benar Tian Ah Tojin tentu dapat kau katakan padaku baik buruk akibat kepergiannya ini. Seorang maha pintar dan maha cerdik, bila mana menghadapi sesuatu yang merisaukan, biasanya tanpa terasa juga akan mengharapkan bantuan kepada nasib. Selama hidup Kong Jokh Wicu yang berdarah dingin ini suka meremahkan orang hidup, mentertawakan orang lain, segala apa yang dipercaya orang tidak ada yang dipercayanya, sebab dia tidak memperhatikan urusan apapun, ditidak berperasaan, karena tidak berperasaan menjadi tidak punya rasa takut, karena tidak takut menjadi tidak percaya kepada nasib dan tidak peduli kehidupan ini. Tapi sekarang justru timbul rasa perhatiannya yang mendalam dan rasa takut, jiwa sidia, lam kiyong peng, seolah-olah jauh lebih penting daripada kehidupan sendiri. Perasaan ini datangnya teramat mendadak, serupa sekeleng pewarna yang tumpah dan mendadak membuat merah kehidupannya yang putih-pucat. Bantat menghela nafas, katanya, kesujudan pasti mendatangkan keselamatan, kejahatan tak nanti dapat melawan kebaikan, dalam hal ini kukira nona dapat berbesar hati. Dilihatnya Bwe Kiam Soat sedang menengadah dan seperti tidak mendengar ucapannya, agaknya saat itu orang sedang beranya bagaimana nasib sidia kepada Tian Yang Maha Kuasa. Malam berlalu, Fajar mulai menyingsing. Lam Kiyong Peng, menarik nafas dalam-dalam, menghirup hawa pagi yang sejuk, dengan gagah ia masuk ke kota San. Meski disadarinya mahasulit usahanya akan mendapat obat penawar dari tangan Y.I.M. Hang Peng, tapi tekadanya sudah bulat, betapapun penderiannya takkan berbah. Keberaniannya yang pantang mundur ini membuatnya sama sekali tidak menghiraukan mati hidup. Pasar pagi baru mulai, orang berlalu-lalang berjubel memenuhi jalan. Melihat kegagahan Lam Kiyong Peng, orang lain sama menyingkir memberi jalan padanya, sebab sikap pemuda ini dirasakan membawa semacam keangkeran yang membuat orang tunduk padanya. Boh Liyong San Cheng, perkampungan tempat bersemayam wiki masih sepi, tapi di tangah kesunyian itu membawa kesiap siagaan yang luar biasa. Delapan lelaki tegap berbaju ringkas dan bergolok tampak mondar-mandir meronda di depan perkampungan. Sorot mati mereka serupa anjing pemburu yang mencari mangsanya, selalu mengintai kebalik kabut pagi seakan-akan ingin menemukan lenghiat hui cu yang telah membuat panik kota tuasaan itu. Di tengah kesunyian itu mendadak terdengar suara detak langkah orang, serentak kedelapan penjaga itu berhenti bergerak dan serentak berpaling ke arah datangnya suara. Tertampaklah seorang pemuda berbaju hijau dengan wajah putih kepucatan dan matel besar bagai bintang kejora muncul dari balik kabut dengan langkah lebar, sorot matanya yang menorong tajam memandang sekejap sekelilingnya, lalu menegur dengan suara berat, adakah hui ceng cu di rumah? Kawanan penjaga berseragam hitam itu saling pandang dengan sangsi, mereka seperti juga terpengaruh oleh sikap pemuda yang berwibawa ini, meski enggak menjawab, tidak urung seorang di antaranya bersuara juga, hari masih pagi, dengan sendirinya beliau berada di rumah. Hendaknya lekas dipanggil keluar, ada urusan penting yang ingin kutanyai dia, kata si pemuda dengan suara agak parau. Kawanan lelaki berseragam hitam itu semua melenggak, seorang di antaranya yang bermuka burik mendadak bergelak tertawa dan berseru, Haha, kau ingin kami panggil ceng cu untuk menemuimu. Hehe, Fajar baru menyingsing, ceng cu belum tentu bangun, tapi kau minta beliau keluar untuk menemuimu, hahaha, sungguh lucu. Tanda petik, seorang lagi yang berhidung besar menjengek, memangnya kau ini siapa? Berani minta bertemu dengan ceng cu segala? Mendingan jika kau liong tihan yang sudah lama termasuhur itu atau Lam Kiong Peng yang menggemparkan baru-baru ini. Tanda petik, mendadak pemuda yang bersikap kering ini menjawab, aku sendirilah Lam Kiong Peng adanya. Nama Lam Kiong Peng sungguh lebih mengguncang daripada bunyi guntur, kawanan lelaki berseragam hitam itu sama melenggong memandangi Lam Kiong Peng. Habis itu segera mereka berlari ke dalam kampung sambil berteriak, Lam Kiong Peng. Lam Kiong Peng datang. Tanda petik, mimpi pun meeka tidak menyangka Lam Kiong Peng yang kemarin menempur Jiok Jiusan yang dengan gagah berani itu pagi ini datang sendirian ke Bohliong San Ceng sini. Dalam sekejap perkampungan yang semula sunyi senyap itu menjadi gempar, berita datangnya Lam Kiong Peng tersiar dengan cepat, banyak orang datang. Ingin melihat bagaimana bentuk pemuda yang perkasa ini, ada juga yang mengintip dari balik pintu dan celah jendela. Lam Kiong Peng sendiri tetap berdiri menanti di situ dengan tenang. Sejenak kemudian, tiba-tiba terdengar gemah suara orang mementa dari dalam perkampungan, di mana Lam Kiong Peng. Suaranya berat dan pelahan, tapi mengema hingga jauh, tergetar juga hati Lam Kiong Peng. Pikirnya, siapakah yang memiliki luakang sehebat ini? Hendaklah maklum bahwa baik wiki maupun suhengnya, Giyok Jiyu San Yang, keduanya mesi sama tokoh kelas 1, tapi tenaga dalam orang yang bersuara ini ternyata sangat mengejutkan dan jelas bukan suara wiki berdua. Namun Lam Kiong Peng tetap tenang saja waktu ia memandang ke depan, tertampak sesosok bayangan muncul dari balik kabut pagi setelah berdehem, lalu berkata lantang, di mana Lam Kiong Peng? Lam Kiong Peng tambah sangsi, bayangan orang ini tinggi besar dan berambut putih, dia inilah wiki, kepala boh liong sanceng, tapi suara ini jelas tidak sama dengan suara pertama tadi, ia menjadi heran apakah mungkin di dalam sana ada tokoh bulim kelas tinggi yang lain? Sembari mengelus jenggotnya, wiki menatap Lam Kiong Peng dengan tajam, jengeknya, untuk apa kau datang kemari, Lam Kiong Peng? Memangnya benar engkau tidak takut mati, mendadak dengan suara bengis yang membentak, BWL yang hiat, di mana BWL yang hiat? Apakah kau pun ikut datang? Suaranya lantang juga, tapi kalau dibandingkan suara pertama tadi, jelas bedanya seperti bunyi keleningan dengan suara genta? Lam Kiong Peng menatap sekilas ke belakang wiki, tertampak di belakangnya penuh bayangan orang, suara tadi entah diucapkan oleh siapa? Dengan kaku kemudian Lam Kiong Peng balas bertanya, di mana Y.I.M. Hang Peng? Wiki melengak, tapi segera ia berteriak pula, mau apa kau cari Y.I.M. Hang Peng? Belum lagi Lam Kiong Peng bersuara pula mendadak bayangan orang berkelebat, tau-tau Y.I.M. Hang Peng sudah berada di depannya, serunya dengan tertawa, Haha, kau datang kemari, Lam Kiong Peng, bagus, bagus sekali Tanda petik, segera wiki sebagai tuan rumah buka suara pula, baiklah, jika kalian sudah berhadapan, marilah silakan bicara di dalam sana Di dalam perkampungan kabut tampak lebih tebal disertai bau harum yang aneh, entah siapa gerangan tokoh kosan macam apa yang tak kelihatan itu bersembunyi di balik kabut dan bau harum ini Namun dengan gagah Lam Kiong Peng melangkah masuk di tengah bayangan orang banyak Orang-orang yang berkerumun itu sama menyingkir memberi jalan Kening wiki bekarenyit, seperti mau bicara lagi tapi setelah memandang sekejap kebalik kabut sorot matanya menampilkan rasa juri sehingga orang urung buka mulut Dengan menunduk ia lantas mengikut di belakang Y.I.M. Hang Peng dan Lam Kiong Peng Bohliong San Cheng yang megah ini mendadak berubah sunyi senyap pula, yang terdengar hanya suara langkah orang banyak melintas sehalaman dan menuju ke ruangan pendopo Di ruangan pendopo terpasang beberapa lentera tembaga, tapi di tengah kabut tebal yang tampak aneh ini, tampak serupa api setan, api pospor, yang berkelip di tanah perkuburan sunyi Lam Kiong Peng menaiki undakan dan menuju ke pintu pendopo, sekonyong-konyong ia membalik tubuh dan memandang sekeliling Perkampungan yang megah ini seperti terbenam di dalam kabut melulu hingga terasa lebih seram dan misterius Seketika hati Lam Kiong Peng juga timbul semacam perasaan aneh, pada saat itulah tiba-tiba dekat belandar pendopo bergema pula suara aneh tadi Lam Kiong Peng, apakah kedatanganmu ini hendak mencari Y.I.M. Hang Peng untuk meminta obat penawar racun? Hati Lam Kiong Peng tergetar pula, ia berpaling ke atas, di tengah pendopo yang remang itu suara orang tadi masih mendengung Karena rasa ingin taunya mendorongnya tanpa pikir terus langsung melompat ke atas belandar sana Belandar tengah pendopo sangat tinggi, tapi jarak tiga tombak ini tidak menjadi soal bagi Lam Kiong Peng Siapa tahu, baru saja tubuhnya meninggalkan permukaan tanah, mendadak terasa tenaga tidak cukup Ia terkejut, sebisanya tangannya meraih ke atas dan keburu memegang belandar Waktu ia pandang keadaan setempat, debu memenuhi belandar itu, mana ada bayangan orang segala Tentu saja ia terkesiap, segera ia melayang turun lagi ke bawah Dilihatnya Y.I.M. Hang Peng sedang memandangnya dengan tersenyum, cuma senyuman yang mengandung rasa misterius Air muka wiki tampak guram, pelahan ia mendekati meja dan mengambil sebatang jarum baja panjang Utnut mengungkit sumbu lampu sehingga cahaya lampu tambah terang namun tetap sukar menembus kabut yang tebal dan mengurangi keseraman suasana Lam Kiong Peng sendiri lagi menyesali diri sendiri mengapa tenaganya bisa terasa habis setelah lelah semalaman Namun ia tetap tidak gentar, mendadak ia mendongak dan berseru dengan lantang Sahabat ini siapa? Kenapa mesti men sembunyi dalam kegelapan? Apakah tidak punya keberanian untuk menemuiku? Haha terdengar Y.M. Hong Peng tergelak, jika engkau sudah datang kemari, tujuanmu tentulah ingin minta obat penawar padaku Akan tetapi saat ini tenaga murnimu sudah lemah, biarpun kau main kekerasan juga takkan terkabul maksud tujuanmu Tiba-tiba Lam Kiong Peng merasakan telapak tangan sendiri yang berlepotan debu kotoran Belandar itu terasa kaku kejang Seperti dikuasai oleh semacam tenaga yang menggerakkan otot dagingnya Pelahan ia menjawab, jika kutukar dengan sesuatu, apakah kau dapat berikan obat penawarnya? Itu harus diketahui dahulu barang apa yang hendak kau tukarkan jengek Y.M. Hong Peng Supaya kau tahu biarpun diriku seorang kasar, tapi kalau cuma benda mestika biasa atau batu permata bisa saja tidak kupandang sebelah mata Dengan tenang Lam Kiong Peng menjawab, barang yang hendak ku gunakan untuk menukarkan obat penawarmu adalah jiwa orang si Lam Kiong ini Tergetar hati wiki Y.M. Hong Peng juga melenggak, apa katamu? Coba jelaskan lagi Dengan lantang Lam Kiong Peng berkata, asalkan kau berikan obat penawarmu, besok ku pasti kembali lagi ke sini Tanda petik Meski ingin ku percaya kepada janjimu, tapi Tanda petik Ku tahu janjiku tentu takkan dipercaya olahmu, potong Lam Kiong Peng Koma Supaya kalian tidak sanksi, boleh kau beri minum pada kuacun yang bekerja sehari kemudian, lalu serahkan obat penawarmu Y.M. Hong Peng terbahak-bahak, haha, bagus, bagus Tapi ingin ku tanya dulu padamu, sesungguhnya apa alasanmu sehingga kau pandang jiwa orang lain terlebih penting daripada nyawa sendiri? Tanpa pikir Lam Kiong Peng menjawab, bila orang lain berbudiluhur bersedia mati bagiku, kenapa aku tidak boleh mati bagi orang lain? Kan lebih baik aku mati bagi orang, mati kera demikian pun akan mendatangkan ketenteraman hati Haha, betul juga, orang hidup akhirnya pasti mati, seru Y.M. Hong Peng dengan tergelak Tapi usiamu masih muda belia, di rumah ada ayah bunda, ada pula sahabat dan kekasih, jika sekarang harus mati begitu saja, apakah engkau tidak merasa menyesal? Terkesiap juga Lam Kiong Peng, mendadak teringat akan pesan tinggalan sang guru dan rindu ayah bundanya, hubungan baik sahabat dan cinta kekasih, tapi Ia pun tidak dapat melupakan budi kebaikan tik yang yang sekarang sedang sekarat itu Dengan senyum mengejek Y.M. Hong Peng memandang anak muda itu, disangkanya perkataannya telah menggoyahkan tekat gugur demi persahabatan anak muda itu Tak terduga mendadak Lam Kiong Peng menegadah dan berucap tegas, mana obat racunnya? Air muka Y.M. Hong Peng berubah, juga wiki dan lain-lain sama terkesiap Tiba-tiba dari pojok ruang pendopo yang kelam sana bergema pula suara aneh itu, racun berada di sini Serentak Lam Kiong Peng berpaling ke sana, dari tempat yang kelam sana mendadak melayang tiba sebuah talam Kera bergerak talam ini sangat aneh, serupa dipegang oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan dan disodorkan pelahan ke depan Lam Kiong Peng Sekali meraih Lam Kiong Peng pegang talam itu, di atas talam ada sebuah kotak kemala kecil Tanpa curiga Lam Kiong Peng ambil kotak kecil itu, sekali tolak ia dorong talam kembali ke sana Barak, talam kayu membentur dinding dan ternyata tidak disambut orang Sang surya sudah mulai terbit di ufuk timur, namun cahaya matahari pagi tetap tidak dapat membelah kabut tebal yang aneh ini Kembali terium bau harum sayut-sayut terbawa angin Dengan sorot metu acuh ta acuh Ye Im Hang Peng memandang Lam Kiong Peng, terlihat anak muda itu sedang mendongak dan menuangkan isi kotak kemala yang berupa bubuk putih ke dalam mulutnya Begitu kukuh dan tegas sikap Lam Kiong Peng seolah-olah yang diminum itu bukan racun segala Ia angkat secangkir teh yang tersedia di atas meja dan dibuat kumur Dirasakan telapak tangan berkejang pula, memegang cangkir teh saja rasanya tidak kuat lagi Ia menjadi sangsi masakah racun dapat bekerja secepat ini? Setelah menaruh kotak kemala dan cangkir teh di atas meja, dengan suara berat ia berkata, sekarang serahkan obat penawarnya Obat penawar apa tanya Ye Im Hang Peng? Seketika Lam Kiong Peng menarik muka, bentaknya, kau, jadi kau Tanda petik Racun yang kau minumkan bukan pemberianku, jengek Ye Im Hang Peng Habis berkata, lengan bajunya mengebas dan segera ditinggal pergi Seketika hati Lam Kiong Peng panas seperti dibakar Ia tidak tahan lagi, segera ia menubruk ke arah Ye Im Hang Peng Namun Ye Im Hang Peng tetap melangkah ke depan dengan tenang, tampaknya Lam Kiong Peng segera akan menerjang tubuhnya, siapa tahu mendadak serangkum angin keras meyambar tiba dari balik kabut tebal sana, meski tidak bersuara, tapi kekuatannya sukar untuk ditahan Seketika Lam Kiong Peng merasa seperti didiorong oleh kekuatan dasyat, tanpa kuasa ia terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terduduk di atas kursi Menyaksikan itu, Wiki menghela nafas panjang, mendadak ia bertindak keluar dengan langkah lebar Sedangkan Ye Im Hang Peng lantas membalik tubuh dengan pelahan Setelah menenangkan diri, dengan gusar Lam Kiong Peng membentak Bangsat yang tidak pegang janji, kau Tanda petik Dari balik kabut ada orang yang menjengek, hektometer, memangnya siapa yang pernah berjanji akan memberi obat penawarnya kepadamu Saking gemasnya hingga Lam Kiong Peng tidak sanggup bicara lagi Terdengar suara aneh di balik kabut berkata pula Sekali kau masuk perkampungan ini berarti jiwamu sudah tergenggam di dalam tanganku Masakah ada hak bagimu untuk bicara tentang tukar-menukar obat penawar segala? Ucapan ini sangat menyakitkan hati Lam Kiong Peng Hatinya serasa terkoyak-koyak Rasa murka dan sedih setelah tertipu, rasa cemas dan putus asa membangkitkan sisa tenaganya yang terakhir Mendadak ia menubruk ke sana, diterjangnya bayangan di balik kabut yang tebal itu Akan tetapi baru saja tubuhnya melompat ke atas, kontan ia tidak tahan dan jatuh menggeletak lagi ke tanah Sayup-sayup didengarnya suara jengekan orang, remang-remang sesosok bayangan orang seperti mendekatinya dari balik kegelapan sana Akan tetapi kelopak matanya terasa sedemikian berat sehingga sukar terbuka lagi Samar-samar hanya terlihat sepasang sepatu yang mengkilat pelahan bergeser mendekat Suara langkah kaki yang berat dari jauh mendekat dari pelahan bertambah keras Sinar seng suria yang baru terbit menembus celah-celah tirai dan menyinari kelamu bar sulam bunga Tempat tidur yang menyiarkan bau harum semerbak Bersama dengan mendekatnya suara langkah orang, mendadak kelambu tersingka Seorang pemuda cakap segera berbangkit dan duduk ke tepi ranjang Mukanya kelihatan pucat, sinar matanya gemerdep takut seperti orang yang merasa berbuat dosa Cahaya seng suria yang menyilaukan itu membuatnya mengalingi mukanya dengan sebelah tangan Ia tidak berani menatap sinar marah hari Sebab ia khawatir sinar seng suria akan menerangi kejahatan yang tersembunyi dalam lubuk hatinya Suara langkah kaki tadi mendadak berhenti di depan pintu Muka pemuda itu bertambah pucat Segera ia hendak berdiri, tak terduga dari balik kelambu di belakangnya lantas berjangkit Suara tertawa genit, sebuah tangan putih mulus telah memegang pergelangan tangannya sambil menegur Hi kau mau apa? Dengan rasa gugup pemuda itu memandang ke arah pintu Kembali suara tertawa di belakang kelambu bertanya lagi Boleh kau tanya siapa yang di luar? Tanyalah, kenapa takut? Pemuda itu berdehem terlebih dahulu Lalu bertanya dengna suara berat, siapa itu? Meski cuma satu kata yang sederhana, tiapi baginya serasa telah banyak memakan tenaga Di luar lantas bergema juga orang berdehem Dengan gugup pemuda pucat itu duduk kembali ke tempat tidur Terdengar suara seorang menjawab dengan rasa takut-takut Apakah cuantamu ingin meminta sesuatu? Pemuda pucat ini mengusap keringat dingin yang membasahi dahinya Sambil menghela nagas lega, lalu berteriak Tidak Segera bergema pula suara tertawa nyaring di balik kelambu Pemuda pucat itu menghela nafas, katanya Aiku kira, kukira to'ako yang berada di luar Semalam aku, bermimpi buruk sebentar Mimpi suhu merangket diriku Lain saat mimpi to'ako lagi mendamprat diriku dan Tanda petik Pemuda pucat itu menunduk Mandadak tangan putih mulus itu menariknya Sehingga pemuda itu jatuh ke dalam rangkulan yang hangat dan harun Sehingga tidak sanggup lagi melepaskan diri lagi Serupa seekor kelinci jatuh ke dalam perangkap si pemburu Pelahan kelambu tertutup lagi Sejenak kemudian sebelah kaki yang putih bersih pun terjulur Ketepi ranjang yang berguncang pelahan Adik tim, terdengar suara lembut bergema pula dibalik kelambu Andaikan benar to'ako datang Lantas bagaimana? Aku, aku, agaknya pemuda itu tidak sanggup menjawab Kaki putih tadi tampak terjulur lemas Lalu sampai lama tiada suara lagi dibalik kelambu Kemudian sebelah kaki yang lain juga menjulur ke bawah Lalu seorang perempuan cantik dengan rambut kusut pelahan berdiri Bajunya yang tipis melambai ke bawah sehingga menutupi kakinya yang indah Ia membetulkan rambutnya sambil mengekla nafas gegetun Katanya, adik tim, ku tahu engkau benar masih suka padaku Pemuda pucat itu pun muncul dari balik kelambu Dan memandang perempuan menggiurkan itu dengan melenggong Katanya kemudian, aku-aku Memang suka padamu, namun to aku setiap saat dapat, dapat datang Sungguh aku sangat, sangat takut Perempuan cantik menggiurkan yang habis main pet gulipat dengan pemuda pucat ini Ialah Kwe Giokhi Mandadak ia berpaling kesana dan menatap pemuda itu dengan tajam Katanya, jika selamanya to aku takkan kembali lagi Lantas bagaimana? Pemuda bermuka pucat itu bukan lain ialah Ciok Tim Ia melenggak sejenak lalu berucap dengan heran To aku takkan kembali lagi Giokhi mendingus pelahan ia melangkah kesana dan duduk di kursi Katanya, jika dia tidak matikan seharusnya sudah lama didatang kesan Air muka Ciok Tim tambah pucat Katanya dengan tergagap Mak, maksudmu Tanda petik Mendadak Giokhi memotong Tempo hari ketika di puncak Hoasan Sudah kulihat jurang di luar rumah gubuk itu Setiap saat dapat terjadi malapetaka Bisa jadi disana tersembunyi sesutau kejahatan yang belum terbongkar Tentu kau lihat juga wajah mayat itu penuh rasa kejut dan takut Padahal tubuh mayat itu tidak terdapat tanda luka senjata atau pukulan jelas Dia mati karena ketakutan Mati ketakutan Ciok Tim menegas dengan melongo Giokhi mengangguk Katanya pula Kemudian ketika kau susul tiba Bukankah kau lihat tiba-tiba aku bersenyum? Kukira engkau tersenyum kepada Kepadaku Kata Ciok Tim Biarpun ku senang karena melihatmu Namun senyumanku itu adalah karena ku dengar Suara jeritan ngeri di bawah jurang itu Jeritan ngeri? Kenapa aku tidak mendengar? Waktu itu engkau lagi asyik memperhatikan diriku Dengan sendirinya tidak mendengar Namun dapat ku dengar dengan jelas jeritan yang keras dan cemas Itulah suara toakomu Coba kau pikir Menuruti watak toakomu yang keras Bila mana dia tidak mengalami sesuatu musibah Mana bisa dia mengeluarkan jeritan ngeri tiuh? Ciok Tim terkesima bingung Entah merasa senang, bersyukur, gelisah atau sedih Sembari menggulung rambutnya Giyokhi berkata pula dengan pelahan Semula aku belum berani memastikannya Tapi setelah sekian hari tiada kelihatan bayangan toakomu Bila dia tidak mati, mustahil sampai sekarang tidak muncul lagi di sini Dengan nama dan bentuknya Begitu masuk kota sean pasti akan dikenal orang dan segera tersiar Bola metu Giyokhi mengerling dan tersembul senyuman puas yang sukar diraba Lalu berkata pula Setelah bertemu dengan perempuan iblis itu Sekalipun semalam longgo Kelima, maksudnya Lam Kiong Peng Dapat menyelamatkan diri Tentu selanjutnya juga tidak berani lagi Menongol di dunia kangow Bahkan pulang ke rumah saja mungkin juga tidak berani Tanda petik Ia sengaja menghela nafas Namun senyumnya bertambah cerah Sambungnya lagi Tak tersangka anak murid Ji Hao San Cheng Akhirnya tersisa kita berdua saja Betapa besar perusahaan yang ditinggalkan suhu itu Terpaksa harus kuurus sendiri Ai, selanjutnya eng aku harus membentuku adik tim Ciyok tim tidak menoleh Bahkan melengos ke arah lain Sebab saat itu air matanya berlinang memenuhi kelopak matanya Entah air metu, terharu, meyesal atau sedih Menjelang lohor, Giyokhi dan Ciyok tim tamapa keluar dari hotel Langkah Ciyok tim diperlamabat sehingga bertahan suatu jarak tertentu di belakang KWE Giyokhi Jarak yang layak seorang sute mengiringi seng suci Namun sinar matanya tanpa terasa selalu jatuh ke arah pinggang Giyokhi yang ramping Jalan raya di tengah kota sean jelas berbeda daripada biasanya Hal ini disebabkan kegemparan yang terjadi semalam Sampai saat ini perasaan penduduk masih belum tentram kembali Juga lantaran toko-toko yang memasang panci grup Lam Kiong hari ini sama tutup Jelas disebabkan mengalami suatu kejadian yang luar biasa Dengan tenang Giyokhi melangkah ke arah Bohliong Cheng Namun segala sesuatu di sekelilingnya tidak terlepas dari pengematannya Sebab itulah dia tidak menumpang melainkan lebih suka berjalan Jalan raya yang kelihatannya tentram tapi jelas ada kelainan itu Akhirnya bergemas suara derap kaki kuda dari kejauhan sana Waktu Giyokhi menoleh, dilihatnya tiga ekor kuda tinggi besar Dengan pelana yang mengkilat muncul dari belakang Kuda belang yang di depan ditunggangi seorang pemuda gagah berbaju satin Dan muka cakap, pedang bergantung di pinggangnya Tubuhnya yang jangkung duduk tegak di atas pelana Sorot matanya yang menampilkan sinar kepengahan mengerling Kian kemari seperti tiada seorang pun di dunia ini terpandang olehnya Tapi ketika melihat lirikan Matukawe Giyokhi Mendadak pemuda itu menahan kudanya Tering, sarung pedang bersepuh emas menyentuh pelana kuda Dan menimbulkan suaranya ring Tanpa menghiraukan sopan santunia memandang Giyokhi Dari atas ke bawah dan sebaliknya dengan cengar-cengir Air muka Ciyoktim berubah masam Sedapatnya ia menahan rasa gusarnya Dan tidak menghiraukan sikap orang yang kurang ajar itu Sebaliknya sikap Giyokhi meski kelihatan prihatin Tapi lirikannya serupa sengaja dan tak sengaja Justru mengerling lagi dua kejap ke arah orang Lalu menunduk Karena itu pemuda penunggang kuda itu tambah berani Pelahannya terus mengintai di belakang Giyokhi Sorot matanya tidak pernah meninggalkan pinggang Giyokhi Yang ramping menggiurkan itu Kedua penunggang kuda lain yang mengikut di belakangnya Adalah dua kacung yang juga berdandan perlenteh Keempat mati mereka yang besar juga sedang memandang Giyokhi Dengan penuh minat Dandanan kedua anak ini serupa Bahkan wajah dan perawatkan juga sama Namun sikap dan gerak-geriknya agak berbeda Kalau yang satu tampak pintar dan lincah Yang lain kelihatan pendiam dan prihatin serupa orang dewasa Ciyok Tim tidak tahan lagi akan rasa gusarnya Ia menyusul ke dekat KWE Giyokhi Si pemuda berbaju perlenteh memandang sekejap Mendadak ia tertawa Lalu ia melerikan kudanya cepat ke depan Hektometer kurang ajar benar orang ini Jengek Ciyok Tim Kacung sebelah kanan mendadak menahan kudanya Dan menegur dengan mata melotot Apakah tamu? Sedangkan kacung yang lain lantas mencambuk pantat kuda kawannya Dan mengomel, sudahlah, lekas berangkat Cari gara-gara apa lagi? Setelah kedua kacung itu pun melarikan kudanya ke depan Dengan tersenyum KWE Giyokhi Tanya Ciyok Tim Kau kira orang macam apakah pemuda tadi? Hektometer, besar kemungkinan anak kemarin sore yang baru tamat belajar Mungkin anak keluarga hartawan yang biasa berbuat tidak semena-mena Jengek Ciyok Tim Giyokhi memandangi bayangan punggung ketiga orang di depan sana Katanya, tampaknya tidak rendah ilmu silat mereka Tentu dari perguruan ternama Di antara kerlingan dan kerut keningnya agaknya timbul lagi sesuatu pikirannya Hanya hal ini tidak dilihat oleh Ciyok Tim Setelah melintasi lagi dua simpang jalan Tertampaklah gedung megah dengan halaman luas Itulah Bohliong Cheng, tempat kediaman wiki Baru saja mereka sampai di depan gerbang perkampungan itu Terdengarlah derap kaki kuda yang ramai Ketiga pemuda penunggang kuda tadi telah menyusul tiba Seketika air muka Ciyok Tim berubah Gumamnya, Hektometer, tampaknya mereka sengaja menguntit kita Jangan cari perkara, ujar Giyokhi dengan tersenyum Tiba-tiba si pemuda perlente penunggang kuda tadi melompat turun dari kudanya dan tepat berdiri di samping Dengan mendongkol Ciyok Tim lantas memuru maju dan melototi orang dengan sikap bermusuhan Selagi pemuda perlente itu hendak menyapa, sekonyong-konyong pintu gerbang perkampungan megah itu terkuat Menyusul terdengarlah gelak tertawa lantang Tertampak wiki dan Y.I.M. Hangpeng muncul dari dalam Sembari berseru, aha, rupanya ada tamu dari jauh Maaf jika tidak ku sambut selayaknya Dengan wajah berserisi pemuda perlente lantas berpaling kesana dan memberi salam hormat Diam-diam Ciyok Tim berkerut kening Ia heran orang macam apakah pemuda ini sehingga wiki merasa perlu menyambut keluar Di luar dugaan, wiki hanya menyapa, sekedarnya saja kepada pemuda perlente itu Lalu langsung menghampiri KWE Giyok Hi dan berucap Leong Hu Jin Sungkan bermalam di tempatku ini, tentu semalam telah beristirahat dengan tenang Terima kasih atas perhatian Wilo Chiam Pua, kata Giyok Hi, sambil memberi hormat Baru sekarang Ciyok Tim tahu bahwa yang hendak disambut oleh wiki ternyata mereka berdua bukan pemuda perlente tadi Sebaliknya pemuda perlente tadi merasa kikuk karena yang disambut tuan rumah ternyata bukan dirinya Dengan tercengang ia pandang wiki dan Giyok Hi Ketika dilihatnya Ciyok Tim sedang meliriknya dengan sikap mengejek Seketika dia mendulik, dengan suara dongkol, ia menjengek Apakah tempat ini memeng betul boh Leong Cheng? Dengan sinar matu gemerdep Y.I.M. Hang Peng menanggapi Betul, apakah saudara ini bukan serombongan dengan Leong Hu Jin? Pemuda itu menjengek, ku datang dari Tong Tian Kiong di puncak Kun Lun San Siapa Leong Hu Jin belum pernah ku kenal Seketika hati Giyok Hi, Ciyok Tim, wiki dan Y.I.M. Hang Peng samat tergetar Aha, kiranya Anda ini murid Kun Lun Pai, silakan masuk Kebetulan meja perjamuan sudah siap, marilah kita minum bersama barang 1-2 cawan, seru iki Hendaknya dimaklumi anak murid Kun Lun Pai sangat jarang muncul di dunia Kang Ou Biasanya orang Kang Ou juga sedikit sekali yang berkunjung ke Kun Lun San Sejak dahulu Put Si Sin Leong mengalahkan Giyan To Jin, ketua Kun Lun Pai di puncak pegunungan itu Berita mengenai murid utama Giyan To Jin yaitu Boh Njiu Tok Put Hoan Sangat menonjol di dunia Kang Ou dan merupakan salah seorang jago pedang yang disegani Bahwa pemuda perlente ini adalah murid Kun Lun Pai, mau tak mau wiki harus melayaninya dengan karal lain Ban Li Liuhi yang Y.I.M. Hang Peng lantas ikut menyambut juga dengan hormat seakan-akan dia adalah tuan rumahnya Sikap pemuda perlente itu tampak tambah congkak, tanpa sungkan ia lantas mendahului masuk ke dalam Bohliong Cheng Diam-diam Chiok Tim mendongkol, dengan suara tertahan ia membisiki KWE Giyok Hi Jika orang ini saudara seperguruan Boh Njiu itu, artinya dia juga musuh Jihra San Cheng kita Rasanya aku ingin menjajalnya, ingin ku tahu betapa lihainya anak murid Kun Lun Pai Berbuatlah menurut gelagat, jangan semelarangan bertindak Desis Giyok Hi sambil menarik ujung bajunya Sementara itu Seng Surya sudah memancarkan cahayanya yang gilang gemilang Kabut tebal tadi sudah tersapu lenyap Suasana misterius yang meliputi ruang pendopo tadi pun lenyap Di tengah ruangan memang benar sudah siap meja perjamuan Dengan tertawa wiki lantas berseru, Liong Hu Jin Tanda petik Belum sempat ia menyilakan duduk orang Sekonyong-konyong si pemuda perlente tanpa sungkan lantas menduduki tempat utama Seakan-akan tempat itu memang disediakan untuk dia Selaku tuan rumah, tentu saja wiki berkerut kening dan kurang senang Ia pikir biarpun anak murid Kun Lun Peseyogianya juga tidak boleh sesombong ini Ciyok Tim juga lantas mendengus menyatakan rasa tidak senangnya Namun pemuda perlente itu sengaja menengadah dan tidak menghiraukan cemoh orang lain Giyok Hi hanya tersenyum saja dan duduk di tempat seadanya Ciyok Tim juga tidak enak untuk bicara Terpaksa ia menahan perasaannya dan duduk di samping Giyok Hi Dengan sendirinya wiki tidak dapat memperlihatkan rasa marahnya Ia hanya berdehem dan coba menyebutkan nama Kwe Giok Hi Ciyok Tim dan Yim Hang Peng Maksudnya agar pemuda perlente itu terkejut dan dapat lebih tahu diri Siapa tahu nama ketiga orang ternyata tidak membuatnya gentar Ia hanya menyapa pandang mereka sekejap Lalu ia menyebut nama sendiri dengan nama dingin Dan nama Kuchian Tong Lai Lalu tidak bicara lebih banyak lagi Juga tidak bergerak dari tempat duduk ia Hanya dipandangnya wajah Giyok Hi yang cantik itu dua tiga kejap Entah dia sengaja berlaga angkuh atau memang masih hijau Sehingga tidak kenal nama tokoh dunia persilatan yang menonjol ini Wiki juga mendongkol melihat sikap orang yang sombong itu Ia pikir biarpun Tok Puthloan juga tidak berani bersikap seangkuh ini Setelah menyilakan tetamunya minum Dengan tertawa Wiki berkata Agaknya Tian Heng belum lama terjun ke dunia Kang O Tapi kalau dibicarakan sesungguhnya kita pun bukan orang luar Beberapa tahun yang lalu ketika Su Heng Muto Siao Hiap baru turun dari Kun Lun San Dia juga mampir ke tempatku sini dan saling sebut sebagai saudara dengan Kuhaha Tanda petik Mendadak si pemuda perlente yang mengaku bernama Tian Tong Lai itu memotong Toh Puthloan adalah sutitku Tentu saja semua orang melenggak Sungguh sukar dipercaya Toh Puthloan yang lebih tua itu Ternyata murid keponakan pemuda si Tian ini Sambil tertawa Tian Tong Lai menenggak secawan arak lagi Lalu menuding kedua kacung yang berdiri di pojok ruangan itu dan berkata Kedua bocah itulah baru terhitung satu angkatan dengan Toh Puthloan Baru sekarang Y.I.M. Hangpeng dan Wiki terkejut Cepat Wiki berkata dengan menyengir Oh, maaf, jika begitu lekas kedua saudara cilik silakan duduk juga untuk minum bersama Anak yang bersikap prihatin itu berucap Susyok hadir di sini, kami tidak berani ikut duduk Kacung yang lain menambahkan dengan tertawa Asalkan lain kali bila kami berkunjung lagi ke sini Jangan Wicheng Chu menyuruh kami berdiri di sini Muka Wiki berubah merah Didengarnya kacung tadi berseru pula dengan tertawa Wah, tak tersangkan nama Toh Su Heng sedemikian tersohor di dunia Kang O Bila tahu tentu Toa Su Pek akan sangat senang Cian Tong Lai menyapu pandang sekejap lalu menyambung dengan ketus Kedatanganku ini adalah karena nama WI Ceng Chu yang termasur bermurah hati dan gemar mengumpulkan orang pandai dan bijaksana Tanda petik Dengan sorot metu, tajam ia memandang Wiki sekejap, seketik air muka Wiki bertambah merah Maka Cian Tong Lai menyambung lagi Selain itu, ingin juga ku cari kabar tentang Toa Su Tipku itu Berubah juga air muka Ciyok Tim sambil memandang Giyok Hi sekejap Pelahan Cian Tong Lai berkata lagi, sejak meninggalkan Kun Lun San, hanya beberapa tahun pertama saja masih ada kabar beritanya, tapi akhir-akhir ini tidak terdengar lagi sesuatu beritanya Tanda petik Sampai di sini sinar matanya berkelebat ke arah Ciyok Tim, lalu menyambung dengan nada bertanya, jangan-jangan sahabat si Ciyok ini mengetahui akan jejak Toa Su Tipku itu Tergetar hati Ciyok Tim sehingga arak tercecer dari cawan yang dipegangnya Lekas Giyok Hi menyela, nama Bohejiu memang sudah lama kami dengar, cuma sayang tidak pernah bertemu, kira bagaimana kami tahu jejaknya? Apa betul begitu jengek Cian Tong Lai? Senyum Giyok Hi tambah menggiurkan, katanya, ucapan murid Sin Leongbun kukira tidak perlu disangsikan Mendadak sebelah tangannya menekan, cawan arak mendadak amblas ke dalam meja, ketika tangannya terangkat, cawan arak ikut mumbul juga, gerakannya cepat dan gesit, apa yang terjadi itu cuma sekejap saja Air muka Cian Tong Lai sedikit berubah, ia pandang wajah Giyok Hi yang cantik itu, mendadak ia bergelak tertawa, katanya, seumpama hujan bukan anak murid Sin Leongbun juga ku percaya penuh kepada keteranganmu Mendadak Ciyok Tim mendengus Y.I.M. Hang Peng tertawa, katanya, arak dan hidangan sudah dingin, ayolah jangan mengecewakan maksud baik tuan rumah Tanda petik Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar deru angin keras dari udara, suasana menjadi gelap, berbareng itu terdengar pula suara burung, beberapa ekor elang terbang lewat di depan pendopo Habis itu lantas terbang mengitar di halaman, seluruhnya ada tujuh ekor burung elang Berubah air muka wiki, serentak ia bangkit berdiri Si kacung yang lincah lantas berseru dengan tertawa, hihi, tak terduga di sini juga ada elang sebesar ini, sungguh menarik Baru habis ucapannya, sekonyong-konyong ia melompat miring ke atas, kedua tangannya terpentang terus menubruk ke tengah kawanan elang yang terbang mengitar itu Kacung itu bergerak dengan santai, tapi meluncur secepat kilat, bajunya yang perlente itu berkelebat, tau-tau sebelah tangannya sudah berhasil menangkap sayap salah seekor elang itu Bagus seru giyokhi sambil berkeplok tertawa Elang itu bersuara kaget, keenam ekor elang yang lain serentak terbang balik, sekaligus mereka hendak mematuk si kacung Tiba-tiba dari kejauhan ada suara jepretan busur dan bentakan orang, pukul Berbareng itu selarik sinar hitam menyambar tiba Semua itu hanya terjadi dalam sekejap, belum lagi tubuh si kacung turun ke bawah, tau-tau cahaya hitam itu sudah menyambar Paruh keenam ekor elang yang tajam itu pun akan mengenai tubuhnya Baru saja giyokhi berseru bagus, seketika ia menjerit pula, celaka Y.I.M. Hangpeng, Biki, Ciantong Lai juga berseru khawatir Si kacung mengendurkan cengkramannya, kedua kaki ditekuk Ia berjumpalitan sekali di udara, lalu turun ke bawah dengan enteng Walaupun begitu ujung bajunya juga telah tertembus oleh cahaya hitam tadi Kacung yang lain tidak tinggal diam, ia pun membentak Lihat serangan sekaligus tujuh titik perak terpancar ke depan menyerang ketujuh ekor elang Keenam ekor elang berbunyi kaget dan terbang ke udara Seekor sempat tersambit oleh senjata rahasia si kacung dan jatuh ke tanah bersama si kacung pertama tadi Cahaya hitam tadi masih menyambar ke depan dengan kencang dan kerat Menancap di dinding, nyata tenaga pemanah itu sangat kuat Dengan muka kelam cian tong lai berbangkit dan berkata Wicheng Chu, apakah demikian boh liong ceng meladeni tamunya? Belum lenyap suaranya segera terdengar pula orang berteriak lantang di luar Tujuh elang menjulang ke udara, gemilang usaha kami malang melintang Air muka wiki berubah seketika, gumamnya, jit eng tong, klik tujuh elang Pada saat itulah seorang lelaki berbaju hitam muncul dengan membawa sehelai kartu merah besar dan diaturkan kepada wiki Waktu wiki membuka dan membacanya, ternyata kartu merah itu tidak terdapat tulisan apapun Melainkan cuma terlukis tujuh ekor burung elang yang berwarna berbeda dengan gaya yang berlainan dan kelihatan seperti elang hidup Tamu agung silahkan masuk segera wiki berseru sambil memburu keluar Kening ye i em hang pengbeker nyit sambil bergumam, jit eng tong, jit eng tong Lalu ia pun melangkah keluar Cian tong lai memandang bayangan punggung kedua orang itu Sinar matanya menampilkan nafsu membunuh Ia coba tanya si kacung yang jatuh tadi, Giyokji, apakah kau terluka? Giyokji menggeleng pelahan, namun mukanya kelihatan pucat Sikapnya yang lincah dan periang tadi kini tak tertampak lagi Boleh juga anak ini, tampaknya dia cuma terkejut oleh sambaran anak panah dan tidak menjadi alangan Ujar Giyokji Hektometer, anak murid Gunlun mana boleh Tanda petik Belum lanjut jengekan cian tong lai, sekonyong-konyong berkumandang suara orang ramai dari halaman sana Tiba-tiba elang yang terluka tadi pentang sayap hendak terbang ke udara Tapi sekali tangan cian tong lai menuding krit, kontang elang yang baru melayang setinggi manusia itu jatuh lagi ke lantai Hikang yang hebat seru Giyokji memuji sambil melirik Ciyoktim, tertampak air mukanya berubah Sungguh tak tersangka anak muda yang Congkak itu memiliki kungfu selihai ini, agaknya lebih hebat daripada ketua Kunlun Pai sendiri Pada saat itulah dari balik gunung-gunungan halaman sana bergema bentakan seorang, menyusul sesosok bayangan tinggi besar melayang tiba Ia berjongkok dan menjemput bangkai elang tadi, di bawah sinar seng surya kelihatan rambutnya yang putih dan sorot matanya yang guram Orang tua yang tinggi besar dengan baju perlente ini kelihatan sedih sehingga tangan yang memegang bangkai elang rada gemetar Ia berdiri termangu sejenak, lalu bergumam seperti mau menangis, oh, siang, kau, kau mati Tanda petik Dari balik gunung-gunungan sana lantas muncul pula enam kakek berjenggot dan rambut ubanan, semua dengan baju perlente, namun dari gerak-geriknya tidak terlihat ketuaan mereka Muka ke enam kakek ini tidak sama, dandanan mereka serupa, hanya pinggang masing-masing terikat tali sutra berlainan warna Seorang di antaranya berwajah putih bermata tajam dan selalu tersenyum, tali pinggangnya ya berwarna putih, muncul diapit oleh Wiki dan Y.I.M. Hangpeng Ketika melihat si kakek bertali pinggang merah lagi berduka memegangi bangkai elang, segera kakek muka putih bertanya, ada pada, J.T.? Apakah siang terluka? Mati, bahkan sudah mati, gumam si kakek tali merah, mendaak ia berteriak murka, siapa yang membunuhnya, siapa? Tanda petik Suaranya keras mendengung memekak telinga Tanpa terasa si kacung yang bernama Giyokji tergetar mundur setindak Mendadak si kakek bertali merah berpaling, sorot matanya terpancar tajam Sambil memegang bangkai elang ia terus menubruk maju, sebelah tangannya segera meraih pundak si kacung Giyokji seperti tertegun oleh keberingasan orang, ingin mengelak, tapi tidak keburu lagi, pundak terasa kencang dicengkram tangan si kakek Siang terbunuh olehmu bukan bentak si kakek Kacung itu terkesiap, tapi tangan kanan mendadak bekerja, hiat tuh bagian iga si kakek hendak ditutupnya Terkejut juga si kakek oleh serangan ini, sedikit menggeliat dapatlah ia menghindar, tak tersangka kaki kiri si kacung juga lantas melayang ke depan, mengarah selakangan si kakek Dalam keadaan demikian bila si kakek tidak lepas tangan, seketika dia bisa menggeletak binasa Terpaksa si kakek menyelamatkan diri lebih dulu, ia melompat mundur Tak terduga pundak segera terasa kesemutan, tau-tau dicengkram orang, suara orang yang ketus bergema di samping telinganya, akulah yang membunuh binatang piaraanmu itu Kejadian ini berlangsung dengan cepat dan membuat semua orang melenggong Dengan kuatir cepat wiki berseru, hi, cian siau hiap An, jitia, ada urusan apa marilah bicara secara baik-baik Serentak ke enam kakek berbaju perlente juga memencarkan diri dan mengepung cian tong lai dan kedua kacungnya di tengah Namun cian tong lai menghadapi mereka dengan santai saja Ia tetap mencengkram bunda si kakek bertali merah Dengan tak acuh ia pandang ke enam kakek itu satu persatu Sama sekali tidak gentar terhadap ketujuh kakek yang terkenal sebagai Tian Hang Jiteng Tujuh elang menembus langit Ketujuh Piao Kiok, perusahaan pengawalan Yang termasuhur sejak 30 tahun yang lampau Si kakek bertali merah tidak dapat berkutik Hanya matu mendelik dan jenggot seakan-akan menegak Bahkan juga tidak berani bersuara Sebab dirasakan ada arus tenaga kuat tersalur dari Koh Chin Hiat di bagian pundak menembus ke dalam tubuh Bila mana tubuh sendiri sedikit meronta Bukan mustahil tenaga tidak kelihatan itu akan bekerja keras dan menggetar putus uratna di jantungnya Ke enam kakek berbaju perlente dari Tian Hang Jiteng itu sangat gusar Tapi tidak berani sembarang bertindak mengingat kawan sendiri berada dalam cengkraman musuh Giyok Hi mengerling sekejap Dilihatnya wajah Wiki menampilkan rasa cemas dan khawatir Sedangkan Yim Hang Peng tetap tenang saja Kedua kacung tadi sedang mengawasi ke enam kakek dengan was-was Ke enam ekor elang tadi kembali terbang mengitar di udara tepat di atas kepala Chiantong Chiantong Lai seakan-akan mengetahui bahaya yang sedang mengancam si kakek bertali merah Sekonyong-konyong ke enam ekor elang sama berbunyi dan menubruk ke bawah Sekaligus mematuk kepala Chiantong Lai Berbareng itu ke enam kakek juga membentak dan serentak menerjang maju Alis Chiantong Lai menegak mendadak Sebelah tangannya menampar ke atas Kontan ke enam ekor elang terdampar oleh angin pukulan dasyat sehingga tertahan dan tidak mampu menembus angin pukulan Kesempatan itu segera digunakan si kakek bertali merah untuk mendak ke bawah terus hendak memberosot ke samping Hektometer ingin lari jengek Chiantong Lai Saat itu juga seorang kakek bertali pinggang warna putih sempat melompat tiba lebih dulu Segera ia menarik kakek bertali pinggang merah dan tak sempat menyerang Chiantong Lai Kedua kacung tadi tidak tinggal diam Mereka song-song si kakek bertali ungu dan kuning Walaupun usai kedua kacung ini masih muda belia Tapi mereka tidak gentar menghadapi lawan tangguh Si kakek bertali ungu dan kuning saling pandang sekejap Lengan baju mereka mengebas dan keduanya sama menyurut mundur Betapapun tokoh Jit Eng Tong yang termashur tidak sudi bergebrak dengan dua anak ingusan Dan karena daya tubrukan kawanan elang tadi tertahan oleh angin pukulan Chiantong Lai Setelah merandek, segera menubruk lagi ke bawah Saat itu juga Chiantong Lai sudah terkepung oleh ketiga kakek yang bertali pinggang berwarna hijau, hitam, biru Sekali bergerak, kembali ia desak mundur ketiga kakek itu Lalu menajengek, huh, main kerubut Dibantu pula kawanan hewan Kiranya beginilah jago silat daerah Tionggoan Muka si kakek bertali hitam tampak dingin Mendadak si kakek bertali biru bersuit pelahan sambil menggeser ke samping kawannya Kawanan elang yang sedang menubruk ke bawah mendadak terbang lagi ke atas Si kakek bertali hijau berseru, late, mundur dulu, biarku belajar kenal dengan orang angkuh ini Segera ia melancarkan beberapa pukulan dasyat Meski perawakannya paling kecil, tapi kekuatannya sangat mengejutkan Si kakek bertali putih sempat menarik kakek bertali merah ke pinggir kalangan dan kebetulan di samping Giyoki berdiri Dengan simpatik Giyoki bertanya, tampaknya tidak keringan luka lociampu ini Ku bawa obat luka dalam jika sekiranya perlu pakai Si kakek bertali putih tersenyum, katanya Terima kasih, cuma saudaraku ini hanya tertutup hiatu kelumpuhannya saja Sebentar lagi dapat bergerak lagi dengan bebas Dalam pada itu si kakek bertali hijau sudah bergebrak beberapa jurus dengan Ciantong Lai Keduanya sama bergerak dengan cepat, namun tenaga pukulan si kakek bertali hijau ternyata tidak tahan lama, sudah mulai lelah Si kakek bertali kuning bergeser ke sisi Giyoki dan bertanya dengan suara tertahan Apakah anak muda ini sekomplotan denganmu? Jika kami sekomplotan, tentu dia takkan berbuat sekasar itu kepada para lociampu Jawab Giyoki dengan menyesal Sementara itu si kakek bertali putih sedang menguruti tubuh si kakek bertali merah Tanpa menoleh ia menukas Pemuda itu adalah anak murid Kunlunsan Ilmu silatnya tidak rendah, hendaknya lakte disuruh jangan gegabah Si kakek bertali kuning termenung sejenak lalu ia mendekati Giyoki Saai itu Giyoki juga merasa serba susah dan tidak tahu kera bagaimana harus melarai Tiba-tiba si kakek bertali kuning menghampiri Giyoki dan mendengus Hektometer, tak terduga orang Cong Lempai bisa ada hubungan dengan murid Kunlun Pai Selagi Giyoki melenggak dan belum sempat menjawab Si kakek bertali kuning berkata pula Sebenarnya kedatangan kami tidak berniat jahat Melainkan ingin mencari murid seorang sahabat lama dan minta W.I. Cheng Chu suka memenatu Siapa tahu kera demikianlah sambutan di sini Tanda petik Si kakek bertali kuning ini sudah tua Tapi wataknya tetap sangat keras Habis bicara segera melancarkan pukulan Di sebelah sana si kakek bertali ungu bernama Tong Jitian Dan si biru bernama Nalok Tian Sekaligus lantas menerjang juga ke arah Cian Tong Lai Kakek bertali hijau yang sedang menempur Cian Tong Lai itu bernama Leng Chin Tian Dahulu diterkenal dengan Tai Likim Kong Jiu Pukulan bertenaga raksasa Tapi sekarang dia ternyata bukan tandingan pemuda Cian yang sombong ini Diam-diam Giyoki dan Ciyok Tim terkesiap menyaksikan ketangkasan Cian Tong Lai Begitu pula Y.I.M. Hang Peng juga menampilkan rasa kagum serupa pertama kalinya melihat Lam Kiong Peng dahulu Kedua kacung segera bergerak juga hendak mengadang Tong Jitian dan Nalok Tian Tapi mendadak bayangan hitam berkelebat Seorang kakek kurus tinggi dengan muka kaku dingin berdiri di depan mereka Sorot matanya tajam menimbulkan rasa ngeri orang Pelahan si kakek bertali hitam mengangkat tangannya Kedua kacung itu terkesiap dan tanpa terasa menyurut mundur setindak Sorot mati mereka sama menatap tangan si kakek kurus kering dan hitam ini Tak terduga tangan si kakek hanya terangkat saja dan tidak bergerak lagi Wajahnya juga tetap kaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan Hanya sorot matanya yang menorong tajam tetap menatap kedua kacung itu Sorot matanya seperti membawa semacam daya gaib yang sukar dilukiskan Sekalipun Y.I.M. Hangpeng juga terkesiap demi beradu pandang dengan sorot mati aneh itu Diam-diam ia heran Aneh apakah sorot matanya itu pun mengandung semacam kungfu mujizat? Tiba-tiba teringat olehnya ada semacam kungfu istimewa Sudah lama menjadi dongeng di dunia kangong Tanpa terasa ia memendang ke sana Dilihatnya muka kedua kacung itu pucat pasi Keempat biji matanya yang besar terbelalak lebar Tapi kaku tak bergerak Melainkan cuma menatap telapak tangan si kakek yang hitam itu Setiap kali si kakek melangkah maju setindak Seperti kena sihir Setiap kali pula kedua kacung itu pun menyurut mundur setindak Berulang si kakek mendesak maju tiga tindak Dan kacung itu pun mundur tiga tindak Dengan suara aneh si kakek berkata pelahan Berdiri saja di sini dan jangan bergerak Benar juga, kedua kacung itu lantas berdiri termenung tanpa bergerak Hanya mata melotot dan muka bertambah pucat Hari sudah hampir gelap, tidurlah ucap pula si kakek Serentak kedua kacung itu berbaring di tanah dan memejamkan mata Seperti tidur benar-benar Lalu si kakek bertali hitam membalik tubuh Sorot matanya mendadak tertuju ke muka Y.I.M. Hangpeng Y.I.M. Hangpeng cukup cerdik, cepat ia menunduk dan berucap Lihai benar kumfu lo cilampu Ah, kan kedua anak kecil ini memang penurut Terhitung kumfu apa ujar si kakek ketus Kedua matanya meram melek dan tidak kelihatan hendak bertindak sesuatu Diam-diam Y.I.M. Hangpeng membatin Sudah lama tersiar di dunia kangung tentang kawanan elang ini Katanya elang hitam dingin, elang hijau sombong, elang biru bicara lembut, elang merah pemarah, elang kuning dan ungu latah dan nyentrik Bila melihat elang putih kawanan elang sama tertawa Tampaknya elang hitam ini memang betul dingin luar biasa sesuai namanya leng latihan Malam sedingin Dalam pada itu tiba-tiba terlihat asap putih tipis merembes keluar dari permukaan bumi dan melingkar di sekitar kaki semua orang Lambat laun asap putih ini buyar ke berbagai penjuru Seketika terbeliak matanya, tersembul semacam senyuman aneh pada ujung mulutnya Waktu ia memandang ke sana, pertarungan di halaman sana telah bertambah sengit Kelihatan elang kuning wileng tian bergerak kian kemari denegan ilmu pukulan yang kuat sehingga si gelang terbang wiki tampak kewalahan Meski ilmu silat wiki tergolong jago kelas satu dunia kangong Tapi sekarang dia harus memikirkan akibat lebih lanjut dari pertarungan ini Sebab itulah dia tidak berani menyerang sepenuh tenaga sehingga dia lebih banyak bertahan daripada menyerang Dalam sekejap saja belasan jurus sudah berlangsung pula, dia mulai kepayahan Ia membentak, sesungguhnya ada urusan apa boh liong ceng dan jit eng tong kalian Kenapa kalian mendesak orang secara keterlaluan Elang kuning mendengus, hektometer, jit te kami terluka di tempatmu Lam kiyong peng diuber-uber kalian, apakah semua ini bukan permusuhan? Air muka wiki berubah, cepat ia berputar menghindarkan sekali pukulan Lalu ia balas menghantam untuk mendesak mundur lawan sambil membentak Kau bilang lam kiyong peng, jadi kedatangan kawanan elang ke wilayah berat sekali ini adalah karena lam kiyong peng Betul, jenge elang kuning sambil mengelak, mendadak sebelah kakinya menendang ke perut lawan Namun telapak tangan wiki lantas memotong ke bawah untuk menabas pergelangan kaki musuh Meski dia enggan bermusuhan dengan kawanan elang dari jit eng tong Tapi timbulannya juga rasa gemasnya setelah berulang didesak Gerak serangannya sekarang pun tidak kenal ampun lagi Namun elang kuning segera berputar lagi ke samping Telapak tangan lantas menabas iganya Serangan ini sangat cepat dan tampaknya sukar dihindari Wiki menjadi nekat Berbareng ia pun menghantam perut elang kuning Pukulan dasyat dan sama cepatnya Tampaknya kedua orang akan sama-sama roboh Melihat itu elang hitam leng latihan terkesiap Cepat ia memburu maju Tapi Y.I.M. Hangpeng sudah mendahulunya melompat maju Kedua tangannya bekerja sekaligus sehingga kedua orang tertolak mundur Berbareng elang kuning wileng tian dan si gelang terbang wiki tergetar mundur beberapa langkah Kero melerai Y.I.M. Hangpeng ternyata tidak pilih kasih Elang hitam leng ya tian melenggung dan tidak jadi turun tangan Mestinya ia siap menghantam punggung Y.I.M. Hangpeng Sebab disangkanya Kero orang memisah pasti tidak adil Tapi dia ternyata salah duga Untung disempat mengurungkan serangannya Dilihatnya Y.I.M. Hangpeng lagi melirik padanya dan berkata Chai Hei juga cuma menjadi tamu boh liong cheng saja Oh, leng latihan melenggak Meski air mukanya tetap kaku dingin Namun sikapnya sudah lain Sementara itu pertarungan elang kuning dan wiki tetap berlangsung dengan sengitnya Ke enam ekor elang yang mengitar di udara tadi kini sudah hinggap dipendopo dengan sayap terpentang dan kelihatan gagah sekali Gio Hei berdiri dekat serambi Ia coba melirik elang putih pakuitian yang asyik mengurut si elang merah Katanya dengan gegetun I.I. Ban Lili Uhyang Y.I.M. Tai Hiap ini memang seorang tokoh cerdik Dia selalu nongkrong di atas pagar dan mengikuti arah angin Selamanya tidak mau rugi Meski tidak keras suaranya Tapi cukup jelas didengar perakuitian Tiba-tiba Chiok Tim ikut bicara Tak tersangka orang Shijian ini memiliki ilmu silat setinggi ini Padahal usianya juga baru tahun 2020-an I.I. Tak terduga di dunia persilatan memang ada jalan cepat untuk mencapai tingkatan yang sempurna Gio Hei tersenyum Ia melirik lagi ke arah Chiantong Lai Dilihatnya pemuda yang datang dari puncak tertinggi Kunlunsan itu sedang berputar di sekitar elang biru nalok tian dan elang ngungu tong jitian serta elang hitam leng cintian Sampai sekarang belum nampak ia akan kalah meski satu melawan tiga Padahal nama Jit Eng Tong menggetarkan dunia Kang Hau dan disedani baik kalangan pecu maupun golongan hetu Kawanan elang sudah tentu mempunyai kungfu andalan yang lain daripada yang lain Meski sejak tujuh tahun yang lalu kawanan elang itu sudah cuci tangan dan mengasingkan diri Segenap cabang perusahaan pengawalan yang tersebar di berbagai provinsi itu sering tak dikukut kembali ke kantor pusat Jit Eng Tong di Kang Leng Hau Sejak itu tidak pernah lagi kelihatan kawanan elang itu berkecimpung di dunia Kang Hau Tapi sekarang ketujuh bersaudara elang ini mendadak muncul di sini Kepandayan mereka ternyata belum lapuh mengikuti usia mereka yang tambah lanjut Bahkan watak berangasan sebagian elang itu pun tidak berubah Begitulah Kian Tong Lai sendirian melawan ketiga ekor elang dan tetap tidak kelihatan bakal kecundang Bayang pukulannya menyambar Kian Kemari, sekilas pandang seolah-olah mempunyai berpuluh tangan Tampaknya dia menghantam elang biru, tahu-tahu pukulannya berbalik menuju si elang hijau Dan selagi elang biru merasa longgar, tahu-tahu angin pukulan yang dasyat menyambar ke arahnya LGI Meski ilmu pukulan sakti Kun Lun Pai sudah lama termasuhur di dunia persilatan Tapi jurus pukulan yang digunakan Kian Tong Lai sekarang jelas bukan ilmu pukulan Kun Lun Pai Biarpun yang hadir sekarang rata-rata adalah tokoh bulim terkemuka Namun tiada seorang pun kenal asal usul ilmu pukulannya Tiba-tiba Giyoki bersuara terkejut pelahan dengan alis bekernyit Waktu elang putih pakuitian meliriknya dan melihat air muka orang yang terkejut itu Seketika timbul rasa curiganya Sementara itu di antara pepohonan di dalam halaman Entah mulai kapan telah timbul lagi kabut remang putih Sehingga cahaya matahari seakan-akan menjadi guram Terima kasih telah menonton!